selamat menikmati saya mau share lagi kepada teman-teman tutorial gimana caranya kredit iphone di ibox shopee nah buat teman-teman yang mau tau tutorialnya tinggal tonton video ini sampai selesai ya tapi sebelum mulai ke videonya saya minta dukungannya buat channel ini caranya dengan klik dulu tombol subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya agar teman-teman semua tidak ketinggalan info dan tips tutorial selanjutnya dari channel ini nah berikut ini adalah panduan lengkap cara kredit iphone di ibox shopee oke untuk langkah yang pertama silahkan teman-teman buka aplikasi shopee terus ketikan di pencarian ibox official shop selanjutnya klik logo toko ibox yang ada centang merahnya nah kenapa saya sarankan teman-teman untuk kredit iphone di toko ibox karena menurut saya ibox sendiri diketahui merupakan toko terbesar di indonesia yang resmi menjual beragam produk smartphone apple tapi andalan dari toko ini adalah iphone yang dijual dengan harga yang sangat terjangkau jadi sangat cocok buat teman-teman yang lagi nyari hp iphone dengan harga terjangkau dan barangnya dijamin asli oke selanjutnya teman-teman tinggal pilih tipe hp iphone yang ingin teman-teman beli oke sebagai contoh disini saya mau beli iphone 11 warna merah nah setelah menemukan hp yang sesuai dengan keinginan klik aja gambarnya ya terus klik tambahkan ke keranjang selanjutnya klik masukkan keranjang terus klik logo keranjang terus centang barang yang mau dibeli kemudian klik check out nah disini teman-teman seperti biasa teman-teman perlu memelukkan pengisian alamat pengiriman seperti memasukkan nama alamat lengkap dan nomor telepon nah tujuannya supaya barang sampai ke alamat rumah teman-teman terus tentukan opsi pengiriman disini teman-teman pilih aja reguler terus klik konfirmasi terus jika teman-teman punya pocher gratis ongkir shopee tinggal masukkan aja teman-teman tinggal centang aja satu ya terus klik ok selanjutnya tentukan sistem pembayaran nah jika teman-teman ingin melakukan kredit disini ada beberapa opsi seperti pengajuan dengan kartu kredit cicilan kartu kredit dan shopee pay letter oke sebagai contoh disini saya mau kredit iphone 11 dengan shopee pay letter oke disini teman-teman bisa pilih beli sekarang bayar nanti cicilan 3 kali cicilan 6 kali dan cicilan 12 kali nah sebagai contoh saya akan memilih cicilan 12 kali dengan cicilan per bulannya yaitu 953.388 rupiah dengan biaya penanganannya sebesar 88.000 oke harus diingat ya sebelum melakukan kredit barang di shopee harus diperhatikan limit shopee pay letternya harus melebihi harga barang yang mau dibeli nah kebetulan limit shopee pay letter yang saya miliki cukup besar yakni 9.120.000 nah kalau kurang otomatis tidak bisa menggunakan sistem pembayaran dengan shopee pay letternya oke sampai disini paham ya teman-teman terus selanjutnya klik konfirmasi oke disini kita bisa lihat subtotal untuk produknya 8.749.000 subtotal pengirimannya 51.000 terus total diskon pengirimannya 19.000 rupiah dan biaya penanganannya 88.000 jadi total pembayarannya 8.888.505 rupiah terus selanjutnya klik buat pesanan dan yang terakhir masukkan pin pembayaran shopee pay dan akhirnya selesai cara kredit iphone 11 di ibox shopee tanpa dp telah berhasil oke teman-teman semua bisa lihat ini dia bukti notifikasinya disini ada total pembayarannya ya dan limit shopee pay letternya sudah berkurang yang tadinya 9.120.000 jadi 231.495 rupiah nah setelah itu barang akan segera dikemas dan akan terkonfirmasi dan barang akan segera dikirim ke rumah dalam waktu 2-6 hari dan buat teman-teman yang pada nanya kapan tagihan shopee pay letternya muncul nah dalam sistem penagihan shopee pay letter rincian tagihan akan muncul di 3 tanggal yang berbeda-beda nah untuk yang muncul tagihan di tanggal 25 perlu dibayar paling lama tanggal 5 setiap bulannya dan untuk yang muncul tagihan di tanggal 1 perlu dibayar paling lama tanggal 11 setiap bulannya dan yang terakhir untuk yang muncul tagihan di tanggal 15 perlu dibayar paling lama tanggal 25 setiap bulannya oke demikianlah tutorial mengenai cara kredit iphone di ibox sopi semoga dapat membantu teman-teman dalam cara kredit iphone secara online nah jika ada pertanyaan mengenai cara kredit iphone di ibox sopi silahkan tinggalkan komentar teman-teman di bawah video ini oke semoga bermanfaat dan selamat mencoba tutorialnya